Jadi banyak orang sales rasa tertekan oleh atasannya Karena semata-mata dia kejar target yang ditentukan oleh atasan Demi atasan Dia nggak pernah ditanya Target kamu berapa? Supaya? Kenapa? Maunya apa? Kalau kamu sudah dapat duit ini, mau apain? Saya mau sumbang kepada kakak saya yang perlu operasi Itu motif Oke, artinya salah dong kalau targetkan secara KPI atau segala macam Dari kan Anda bilang banyak orang yang dicapai adalah target Kan sementara kan kita memang harus capai target Ya, perusahaan harus pasang target buat setiap orang sales Tapi saya sebagai atasan Anda, sebagai sales leader Anda Gue harus duduk ngopi sama lo Oh berarti Ini target lo bisa nggak Sales manager akan jadi salah ketika cuma sekedar ngasih begini Tapi nggak ada embel-embel supaya Ya, supaya apa? Kenapa? Why dan lain sebagainya Nah, begitu dia bilang Pak, saya akan berusaha ya capai target dia Lu, gue nggak mau lu capai target demi gue loh Lu mau capai target demi apa? Demi siapa? Tanya Okay, saya mau capai target supaya kalau ada uang ini Pak, saya rencana nabung Supaya anak saya dua tahun lagi dia mau kuliah Dan katanya dia mau kuliah ke Australia Jadi saya setelah hitung-hitung cukup banyak pak Jadi saya perlu nabung Oh ya, okay Okay, kamu berjuang ya untuk anak ya Itu motifnya Untuk anak, okay Dan nanti leader akan tanya Okay, kamu berjuang untuk anak ya Jadi untuk supaya kamu bisa sukses Lu perlu dukungan dari gue seperti apa? Terima kasih telah menonton!